Xiumin adalah salah satu member EXO yang memiliki suara emas. Meskipun pernah gagal audisi dengan JYP, Xiumin ternyata bisa lolos audisi SM berawal dari kaisangan semata. Sebelum jadi idol, member tertua EXO ini punya cita-cita yang sangat bertolak belakang sama profesinya saat ini. Penasaran gak sih? Langsung aja simak 5 fakta menarik tentang Xiumin di video ini. Masuk SM karena eseng. Xiumin sebenernya gak punya cita-cita jadi penyanyi atau idol. Tapi kok bisa sekarang dia sukses jadi penyanyi? Jadi awalnya, Xiumin iseng mengikutan kontes nyanyi gara-gara temannya. Pria berzodiak arias ini ikut kontes yang digelar oleh EverySync, perusahaan karaoke milik SM Entertainment pada 2008 lalu. Dia menyanyikan lagu dari Emerald Castle terjubuh Footsteps dan berhasil menjadi juara dua. Dari audisi ini, Xiumin mendapatkan hadiah 1000 USD dan kontrak sebagai trainee SM. Sebelum ikut audisi SM, Xiumin rupanya pernah ikut audisi di JYP Entertainment. Tapi sayangnya dia gak lolos ke tahap seleksi akhir dan gagal jadi trainee JYP. Dabung di EXO M Xiumin debut bersama EXO pada tahun 2012. EXO sendiri waktu itu dibagi menjadi dua subgroup, yaitu EXO-K untuk Korea Selatan dan EXO-M untuk China. Kedua grup ini melakukan promosi secara terpisah. Menariknya, Xiumin masuk ke EXO-M padahal dia asli Korea. SM memutuskan Xiumin gabung sama subgroup yang berisikan member dari China ini, karena Xiumin memiliki fitur wajah yang mirip sama orang sana. Nama Xiumin pun diberikan agar lebih cocok dengan grupnya di mana nama asli pria ini adalah Kim Ninsok. Meskipun berasal dari Korea, hal itu gak bikin Xiumin susah bersosialisasi dengan member EXO lain. Buktinya, cowok kelahiran 90 ini terpilih jadi member terlucu di EXO-M. Sayangnya, subgroup ini sudah tidak aktif lagi setelah ditinggal oleh member-membernya, yaitu Chris, Luhan, dan Tao pada 2016 lalu. Pengen jadi barista Xiumin yang kini telah sukses jadi idol rupanya masih punya cita-cita lain. Dia suka sekali sama kopi. Saking sukanya, cowok bersuara merdu ini sampai pengen jadi barista. Bahkan Xiumin sampai ikutan pelatihan menyeduh kopi dengan barista kenamaan Yu Tai Won. Banyak hal yang ia pelajari di pelatihan ini. Mulai dari memilih bici kopi, menggiling, sampai menyeduh. Xiumin pengen banget dapet sertifikasi barista dan bisa buka kafe sendiri suatu saat nanti. Menurutmu, Xiumin pantas gak sih jadi barista? Udah ganteng pintar nyanyi, pintar bikin kopi lagi. Menguasai banyak cabang olahraga Di balik tubuhnya yang kecil dan wajahnya yang imut, rupanya Xiumin punya sisi yang memperlihatkan kalau dia ternyata laki banget. Banyak sekali cabang olahraga yang ia kuasai. Tao berzodiak arias ini jago banget olahraga bela diri. Mulai dari anggar, kendo, sampai taekwondo. Gak cuma itu, Xiumin juga dikenal jago main sepak bola. Waktu kecil, Xiumin pernah bergabung di klub martial arts di sekolahnya. Hanya karena ini mendapatkan mainan gratis. Kini dia banyak berolahraga di waktu luangnya dan sering membagikan kegiatannya ini di akun media sosialnya. Nyaris jadi bodyguard Ungkapan kecil-kecil cabai rawit sepertinya cocok diberikan untuk Xiumin. Bagaimana tidak, meski tubuhnya kecil, tapi dia punya kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam acara Drink with God, Xiumin memberikan pengakuan yang gak disangka-sangka. Dia mengaku ingin jadi bodyguard. Bahkan, dia sudah siap untuk mengikuti ujian fisiknya. Salah satu host diari acara itu, yaitu Sung Sikyung, memberi petanggapan kalau Xiumin akan menjadi seorang bodyguard yang tampan. Mungkin, dia akan lebih terkenal sebagai seorang bodyguard. Xiumin memang member terkuat EXO. Meskipun begitu, dia adalah salah satu member yang dapat penjagaan ketat karena postur tubuhnya yang kecil dibanding member lainnya. Para bodyguardnya juga sempat memberikan alasan lucu seputar tindakannya ini. Mereka sampai berbut untuk melindungi Xiumin, karena ketika melindunginya, menggunakan lengan mereka, katanya seperti memeluk seorang gadis. Ada-ada aja deh. Suka nonton video ini? Klik di kiri atas untuk menonton video selanjutnya. Subscribe, biar tetap update.